Saat buka contohnya. Banyak orang ketika buka fokus pada makanan. Pada hadis sahih, riwayat Imam Al-Bukhari dari Abu Huraira r.a. Saat buka itulah ternyata kita ditunggu oleh Allah untuk menghadirkan doa yang termasuk doa mustajab bagi orang puasa. Falathatun la turaddu da'watuhum. Tiga golongan yang tidak ditolak doanya oleh Allah s.w.t. Satu, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Yang kedua, as-sa'imah hatta yuftira. Orang puasa sampai dia buka. Orang puasa sampai dia buka. Maka dari itu ketika anda puasa, orang lain makan, anda menahan lapar. Orang lain minum, anda tidak minum. Dilakukan karena Allah. Maka anda ditunggu ketika akan buka, Allahu Akbar. Begitu mengatakan anda kalimat-kalimat, bismillahirrahmanirrahim. Anda minum, setelah itu biasakan berdoa dulu. Minta kemuliaan-kemuliaan yang mungkin itu menjadi hal yang terbaik itu dikabulkan oleh Allah s.w.t. Ada banyak lagi yang lain, silahkan cari buku-buku dari masyayikh kita, guru-guru kita, para kiai, para habaib, dan lainnya. Mudah-mudahan dengan itu bisa memaksimalkan tarikh kita insyaAllah menuju bulan Ramadhan dengan izin Allah s.w.t. Silahkan kalau bisa dipelajari ketentuannya supaya saat Ramadhan tidak belajar lagi, tinggal beramal. Saya itu suka bosan setiap Ramadhan, ditanya pertanyaan sama. Tidak pernah tuntas, Pak. Lima tahun di Indonesia, sekarang mau tahun ke-enam. Setiap tahun pertanyaan serupa. Ustaz, apakah tarawih 11 atau 23? Kalau 11 itu, witirnya kapan? Kalau sudah witir, malamnya boleh tahajud lagi apa enggak? Jadi, bereskan sekarang setelah Ramadhan, silahkan kita kerjakan. Yang rakaat, witirnya 11, silahkan. Yang 23, boleh. 11, 23 sama-sama boleh. Yang tidak itu yang? Oh, tidak selat pun. Hukumnya sunnah, tapi keterlaluan. Karena Ramadhan banyak pahalanya. Ramadhan banyak pahalanya. Jelas ya? Insya Allah, di akhir TV, di mulai bulan depan, nanti akan disiarkan tentang khusus tayangan persiapan Ramadhan. Diambil langsung dari kitab Imam Al-Bukhari, kitab yang namanya As-Siyam, menghimpun seluruh hadis-hadis Nabi SAW secara umum terkait dengan persiapan Ramadhan. Anda boleh terhubung ke sana. Kalau Anda hadir di beberapa kajian, insya Allah nanti kami akan kopikan kitabnya. Anda boleh dapatkan gratis, insya Allah. Dan saya bawakan kitab aslinya, masih berbahasa Arab. Terima kasih telah menonton.